Minggu 2 Agustus 2020, saya bersama teman-teman berangkat dari kota Sipirok menuju desa Sibanggorjulu ke Bupatan Mandaling Natal. Tujuan kami adalah Gunung Surik Merapi. Kami tiba di desa Sibanggorjulu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat dan langsung ke rumah Bapak Samsir Nasution. Sayangnya, tiba di rumah Pak Samsir, ternyata Pak Samsir telah pergi duluan naik gunung bersama dua pendaki dari Sumatera Barat. Kami pun langsung menghubungi Pak Samsir agar kami ditunggu. Setelah persiapan, kami pun langsung menyusul mereka ditemani anak dari Pak Samsir. Halo guys, hari ini kita lagi mendaki di Surik Merapi, Panyabungan. Ketinggian gunung ini mencapai kurang lebih 2100 mdpl. Memasuki jalur pendakian, kita masih menemukan perkebunan warga seperti pohon karet, pohon coklat. Karena Gunung Surik Merapi yang jarang dikunjungi, jalurnya begitu sepi. Pembelakian kami tidak menggunakan perlengkapan layaknya seorang anak gunung. Tanpa kerir, tanpa tenda, tanpa sepatu gunung, dan tanpa peralatan lainnya. Jadi guys, kita jalan ke gunung ada yang kaki ayam. Karena tidak adanya perlengkapan yang baik. Jadi guys, dia begitu lihai di perjalanan ini. Lingkas. Lingkas dia guys. Jadi batu-batu itu duri-duri gak teras sama kakinya guys. Jadi katanya guys, pakai sendal itu berat karena jalannya becek. Setelah kurang lebih 20 menit perjalanan, kami pun mendapati Pak Samsir, dunggu pendaki dari Sumatera Barat. Setelah bertemu dengan Pak Samsir, kami pun diberi arahan serta aturan dalam pendakian ini. Setelahnya kami pun berdoa. Seterusnya kita ambil daun satu seorang di sini ya. Berperangkat disimpan ya. Seterusnya kita jarak kita dijaga ya. Jarak minimal 3 meter ya. Jarak lili teman ya. Seterusnya pencing, kita wajib permisi. Permisi aku mau izin kalau kayak di Mandeling sentabi gitu ya kan. Seterusnya barang-barang biar teman saya yang dua ini sama kalian juga jangan ada yang ambil kesempatan dalam kesempatan. Misalnya, mulai dari gua sendiri, mulai dari sedana dalam saya sampai semua wajib digeledah. Kalau ada barang-barang yang hilang, HP, duit, apa aja ya kan, nggak boleh. Ada yang ambil kesempatan dalam kesempatan ya kan. Kalau ada makanan, snack, makan sendiri nggak jadi apa-apa. Jangan ditahankan, perut lapar ya kan. Kalau makan nanti ya di atas nggak apa-apa ya kan. Minum sedikit demi sedikit aja, jangan terlalu berat perut ya kan. Ini bonus banyak ini, ada nanjak, ntar bonus ya kan. Seterusnya yang penting semangat lah ya kan. Semangat utama. Semangat penting, semangat ya kan. Seterusnya kita baca bismillah tiga kali ya. Sudah kita takbir tiga kali. Ikutin aja nanti, Wak ya. Iya, Wak. Saya rasa kita bersingkat waktu, karena waktu kita menersatu kurang lebihnya apa yang nanti. Jangan jalan yang kurang atau yang lebihnya. Wak bilang nanti ya. Iya, Wak. Oke, nama saya Wasamfir Nasidion ya. Wasamfir Nasidion. Wasamfir Nasidion. Nomor HP saya 018-60-35-0972. Asyaah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keras juga nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. maha pengasih penyayang Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar kita berhubung sore kemarin api go oh iya Wak Samsir adalah seorang pemandu bagi orang yang ingin mendaki Gunung Surik Marapi yang telah dipercaya oleh masyarakat untuk biaya pemandu Pak Samsir memberikan patokan harga 500 ribu rupiah dan masih bisa dinegoisasi jadi guys beberapa meter itu adalah tanda dari pengelola gunung untuk pendaki yang mungkin tidak mau tahu jalur di tengah-tengah perjalanan kita akan menemukan sebuah gua kecil kata Wak Samsir gua ini bisa menuju perkampungan jadi guys ada sebuah lorong misteri kata Wak ini lorong yang menuju ke bisa tembus ke kampung ini guys tapi begitu banyak rintangan wow sangat merih kan guys karena suasana gunung yang begitu asri kita akan sering menjumpai hewan di sepanjang jalan kita akan sering menjumpai hewan di sepanjang jalan balun 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 spide nesari yoro baru sambalun naima rumput ku takku hari adu pedung anda kita tu sipiru inget mamut urtasi selamat menikmati ada sesuatu yang sangat beda dari gunung sorik marapi dibanding dengan gunung-gunung lainnya pasalnya penduduk dan tokoh adat setempat tidak mengizinkan pendaki wanita untuk naik gunung karena gunung sorik marapi masih dianggap gunung keramat yang konon akan marah apabila terjadi hal-hal dari kesalahan manusia seperti terjadinya gempa munculnya harimau di pemukiman dikasihnya tanda gitu ya ada juga yang buraka sama ayah sama ibu juga angin keras masu dan keras pasti biasanya datang aja gitu oh jadi masih apa gitu ya Pak gitu ya derahnya ya masih kita jaga aja lah yang lainnya aja lah perempuan naik kasar jangan masih bisa kita jaga kesini ya kan tapi kita marah gunung merapi ini marah kembang ta'ala gitu ya kan bukan akhirnya gitu ya kan biasanya yang dengar-dengar aja setiap ada apa namanya wisata-wisata itu juga kayak kita dengar-dengar aja dari mulai kita masing-masing aja manusia juga ya kan bukan 100% kita ini kan ya kan enggak kita ya kan enggak sembari istirahat kami pun berbincang-bincang santai dengan sedikit cemilan dan tanpa sengaja saya melepas sepatu ternyata pacet telah menampel itu menandakan bahwa hutan ini betul-betul asri dan belum terjamah oleh tangan usil manusia jadi guys biasa kebiasaan di gunung pacet setelah stamina kami pulih kami pun kembali melanjutkan perjalanan karena jalur yang minimum bonus semuanya sudah tanjakan yang membuat kami mudah kelelahan jadi selang beberapa meter kami pun selalu beristirahat jadi guys kita udah berada di ketinggian ketinggian berapa ini wak? jadi kata waktu kita udah berada di ketinggian 80% sekitar ketinggian 1800an DPN kita break dengan berapa ini sempurna lah ya kan? pendaki manja do para pendaki manja ya masih perdana kan biasa aja ya kan luah juga sebiasanya itu Alhamdulillah udah lumayan juga ya kayak gitu juga turun buki loh dari yang lain lanjut juga kadang-kadang jalannya juga merangkok kayak ini kayak monyet juga iya iya pada ketinggian 1800mdpl jalur pendakian semakin terjal berupa tanjakan curam dan panjang kemiringannya kurang lebih 70 derajat setelah kurang lebih 5 jam perjalanan melewati hutan belantara akhirnya kami menginjakan kaki di puncak Gunung Sorik Marapi lelah kami sepanjang perjalanan pun terbayar sudah dengan keindahan yang disajikan Gunung Sorik Marapi jadi guys kita udah berada di puncak Sorik Marapi penyabungan jadi guys untuk perjuangan kurang lebih 5 jam perjalanan ini dia guys pantang menyerah kita gakがopi ini aku . Sampai jumpa. Sebelum kami lanjut mengeksplor puncak Gunung Sorik Merapi, Pak Samsir mengadakan sebuah ritual, yaitu meminta izin ke penghuni gunung agar perjalanan kami baik-baik saja sampai turun gunung. Dan tidak lupa juga meminta maaf apabila kami melakukan kesalahan di sepanjang perjalanan. Terima kasih telah menonton! 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 Selekas Pak Samsir melakukan ritualnya, kami pun bebas mengeksplor Gunung Sorik Merapi, sembar istirahat dan menikmati indahnya danau vulkanik di tengah-tengah gunung. Tidak lupa juga beberapa kali mengambil foto untuk kenangan nanti. Setelah beristirahat dan menghabiskan waktu untuk berfoto, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kawah eik cunik atau kawah biru yang tepat berada di sebelah danau vulkanik. dari atas, kawah eik cunik sudah membuat kami terpukau dan tidak sabar untuk langsung turun merasakan airnya yang begitu jernih dan dingin. Kawah eik cunik sudah membuat kami terpukau dan kawah eik cunik. Kawah eik cunik, jadi ini kawah eik cunik. Kawah eik cunik, kawah eik cunik. Kawah dan malam kawah. Dan juga teman. Dan juga teman-lata. Dan juga teman-lata lagi. Dan juga teman uns di dunia. Dan juga teman-lata lagi. Dan juga teman-lata lagi. selamat menikmati setelah sampai di Aik Cunik Wak Samsir langsung menghidupkan api untuk menghangatkan badan karena suhu di gunung yang begitu dingin dan tidak lupa juga mengisi perut dengan roti serta obrolan santai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masak kopi setelah puas menikmati keindahan Aik Cunik dengan tubuh yang kembali hangat kami beres-beres dan bergegas melanjutkan perjalanan turun gunung jadi pelajaran yang saya dapat dari pendakian pertama ini bahwasannya ketika kita masuk ke dalam sebuah gunung sama saja kita sedang bertamu ke rumah orang dan setiap rumah memiliki peraturannya masing-masing kita bisa tidak meyakini peraturan tersebut tapi tetap saja kita harus menghormati rumah yang kita datang